Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasi sekarang itu tentang handphone gaming di range harga 2 jutaan, yang cocok dibeli di November 2021 ini. Oke jadi langsung saja ini dia, 6 handphone gaming 2 jutaan terbaik per November 2021. Intro 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 dari segi desain handphone ini memiliki bodi melengkung tiga dimensi atau 3D dengan finishing mengkilap Poco M3 Pro 5G memiliki layar yang memiliki luas 6,5 inci layar tersebut mampu menyajikan gambar dalam resolusi Full HD plus 2400 x 1080p yang sudah mendukung refresh rate hingga 90hz di bagian atas terdapat sebuah notch tempat menampung kamera selfie 8MP kelebihan lain dapat ditemukan dari segi jeruan ponsel handphone ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 700 yang sudah dilengkapi dengan modem 5G bagian punggung Poco M3 Pro 5G dihuni oleh tiga buah kamera yang disusun secara vertikal dalam sebuah modul persegi adapun konfigurasinya meliputi kamera utama 48MP kamera makro 2MP dan kamera depth sensor 2MP infinic Note 10 Pro meluncur di Indonesia dalam dua varian dengan konfigurasi memori yang berbeda masing-masing dengan RAM 6x64GB dan RAM 8x128GB dengan harga yang murah itu spesifikasi infinic Note 10 Pro NFC terbilang cukup mentereng chipset Helio G95 akan jadi andalan handphone murah ini dari sektor kamera infinic Note 10 Pro NFC menggunakan 4 kamera utama yang masing-masing memiliki resolusi 64MP wide 8MP ultra wide 2MP depth dan 2MP monochrome di bagian depan ada kamera selfie dengan sensor 16MP yang siap dimanfaatkan belum cukup sampai disitu handphone murah dari infinic juga turut didukung baterai besar dengan kapasitas 5000mAh lengkap dengan fitur fast charging 33W salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10s terletak dari segi layarnya yang sudah sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci serupa dengan Redmi Note 10 regular ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang adapun konfigurasi keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64MP kamera ultra wide 8MP kamera makro 2MP dan kamera depth sensor 2MP di bagian depan Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13MP Redmi Note 10s ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming Mediatek Helio G95 yang dipadankan dengan dua pilihan RAM dan storage yakni 6x64GB dan 8x128GB meski harga terjangkau namun termasuk handphone gaming dengan performa handal ditambah baterai besar 7000mAh yakni Tekno VOVA 2 yang resmi dikenalkan untuk pasar Indonesia Tekno VOVA 2 dilengkapi dengan fitur yang tidak kalah canggih dari smartphone flagship pasalnya smartphone ini juga hadir dengan Overwriting System atau OS Android 11 yang didukung dengan HiOS 7.6 untuk mengakomodir mobilitas tinggi penggunanya smartphone ini juga dipersendali dengan memori besar 128GB plus RAM 6GB dengan Quad AI rear camera dengan layar lebar 1080p Full HD plus display smartphone ini yang mampu memperlihatkan setiap detail visual dari game dan video yang ditonton Samsung resmi memboyong smartphone Galaxy M32 ke pasar Indonesia Samsung resmi memboyong smartphone Galaxy M32 ke pasar Indonesia 5000 mAh serta didukung fast charging 25W Samsung Galaxy M32 mengusung layar Super AMOLED 6.4 inci resolusi Full HD plus di bagian atas layar terdapat poni atau notch bergaya Infinity-U yang memuat kamera selfie 20MP layar Galaxy M32 sudah mendukung refresh rate 90Hz di bagian punggung Galaxy M32 terdapat 4 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi konfigurasinya terdiri dari kamera utama 64MP kamera ultrawide 8MP kamera makro 2MP dan kamera depth sensor 2MP Samsung Galaxy M32 ditenagai chipset MediaTek Helio G80 ponsel ini tersedia dalam 2 pilihan RAM dan penyimpanan yakni 6x128GB dan 8x128GB Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di tanah air dalam sebuah acara peluncuran online selasa 9 Juni 2020 lalu ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia beberapa tahun lalu jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sendiri sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler hanya saja konfigurasinya sedikit berbeda yakni mensangku kamera 64MP 8MP 5MP dan 2MP ada pun handphone ini mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus kamera selfie 16MP chipset Snapdragon 720G konfigurasi RAM dan media penyimpanan 6x64GB atau 8x128GB dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020mAh pas charging 30W serta fitur NFC 6x64GB 5x64GB dan baterai jumbo dengan kapasitas Walaupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, aku Erwin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!